Selamat pagi, selamat bertemu kembali di perkuliahan e-government. Hari ini di minggu keempat, kita mau bahas mengenai apa saja elemen sukses ketika mau mengembangkan e-government. Dan nanti ada sedikit cara menganalisis atau melihat implementasi dari web e-government. Nah minggu kemarin kita sudah lihat web-web yang kalian akses, itu masuk dalam kategori apa web-web yang kita akses itu. Ada tiga yang kita jelaskan, sebenarnya ada empat tahapan. Ada empat dari freezance, kemudian ada yang transaction, sampai yang seterusnya. Nah, kita sudah mengkategorikan jenis-jenis web itu. Jadi hari ini kita akan fokus pertama melihat kira-kira elemen sukses ketika pengembangan web e-government itu seperti apa. Ada tiga hal yang bisa dikategorikan atau yang bisa di alakukur untuk mengecek kesuksesan dari implementasi e-government itu. Yang pertama support, kemudian yang kedua adalah capacity, kemudian ada value. Support itu dukungan, capacity itu adalah kapasitasnya, kemudian value adalah nilai, manfaat apa yang ingin kita dapat dari adanya implementasi dari web e-government itu. Nah ini adalah berdasarkan kajian dari Harvard JFK School of Government. Nah untuk yang support sendiri, itu bisa tadi saya sampaikan bisa dalam dukungan apa. Jadi pada saat kita, pada saat mau mengimplementasikan e-government, alat ukurnya, kesuksesan itu bisa dilihat ada nggak dukungannya. Nah dukungan itu bisa berupa tiga hal ini. Yang pertama adalah political will. Bisa dalam bahasa-bahasa politikalnya, bahasa itinya, disebut sebagai kebijakan. Ada nggak peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung untuk pelaksanaan itu. Jadi segala sesuatu hal biasanya kalau di pemerintahan itu kan harus ada payung hukumnya, istilahnya seperti itu. Nah dukungan untuk bisa mengimplementasikan sukses apa tidaknya e-government, itu bisa dilihat dari adanya kebijakan yang memayungi yang paling atas, di level paling atas. Seperti itu, oke kita bergerak, ini ada peraturannya. Oh ini berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Kemudian yang berikutnya, support yang berikutnya itu infrastruktur. Infrastruktur ini bisa bicara tentang sarana-prasarana, bisa bicara hardware-nya, software-nya nanti, kemudian infrastrukturnya seperti apa. Ini semua bicara tentang infrastruktur. Bisa juga infrastruktur ini, bisa juga SDM-nya seperti itu. Ada nggak nanti kalau sudah jadi aplikasinya, web-nya, nanti yang menjalankannya siapa, bagian mana. Nah itu bisa juga, jadi infrastruktur itu tidak hanya melihat dari benda matinya, bisa juga dari human-nya, usernya, penggunanya nanti seperti apa. Kemudian yang penting dari support yang berikutnya adalah sosialisasi. Sejauh mana kita bisa mensosialisasikan sistem aplikasi yang sudah ada di pemerintahan atau e-government itu ke masyarakat atau kepada user pengguna sebagai penggunanya. Apa? Oh aplikasinya ada apa saja yang bisa dipakai. Oh ternyata saya bisa mengakses ini, bisa mengakses ini. Jadi informasi-informasi yang sudah dibuat, dukungan berikutnya adalah bagaimana kita memberikan, menawarkan, atau menyampaikan sosialisasi dari hasil yang sudah kita buat tadi. Itu yang tentang yang pertama, tentang support. Kemudian yang berikutnya ada capacity, kapasitas. Nah kapasitas ini bicara tentang sumber daya manusia. Kalau tadi sosialisasi itu, disosialisasikannya kepada siapa, kalau SDM ini bicara, kalau capacity ini bicara tentang sumber daya manusia. Bisa jadi pegawainya, kalau aplikasinya tentang kesehatan, siapa yang berkaitan tentang yang bisa mengakai. Aplikasi tentang pendidikan, siapa. Aplikasi tentang hukum, siapa. Aplikasi tentang kependudukan, siapa. Nah ini harus memiliki kemampuannya pegawai dalam mengelola. Dan juga masyarakat. Masyarakat harus tahu aplikasinya, itu cara mengaksesnya gimana, cara loginnya, dan segala macam. Apa kegunaan web ini. Jadi misalkan kita tidak perlu, misalkan gini, katakanlah ada aplikasi, masyarakat tidak perlu datang, cukup diakses lewat web. Nanti semua informasi akan disampaikan lewat web. Nah kalau sampai masyarakat sudah nginput di web, kemudian harus datang lagi. Nah itu kan ada pekerjaan mungkin, kalau misalkan untuk ngurus hal yang sama ya, bukan hal yang berbeda. Untuk ngurus hal yang sama, misalkan nginput data, misalkan saya sudah nginput di web, nama, nomor KTP sudah saya scan, saya sudah input foto, sudah masukin, surat-surat sudah lengkap, terus saya submit. Terus kemudian disampaikan, silakan datang besok ke kantor jam sekian-sekian. Silakan bawa KTP dan segala macam. Nah kalau sampai saya harus membawa KTP, kemudian dipotokopi, kemudian saya nulis lagi di sana, berarti pekerjaan yang saya lakukan di input dengan aplikasi yang saya kirim, itu double, ngapain kalau seperti itu. Jadi itu yang kita hindari. Jadi bagaimana caranya agar aplikasi yang nanti dibuat, aplikasi yang dikembangkan itu, diutusnya untuk di pemerintahan, itu tidak lagi ada double pekerjaan yang menurut saya, menurut kita itu kurang efektif. Makanya kekuatan SDM di sini, kalau dia nanti sudah mensosialisasikan, bisa paham di mana batas-batas, mana batas-batas yang bisa dikerjakan secara online, mana batas-batas yang tidak bisa dikerjakan secara online. Misalkan contoh yang tidak online itu untuk pembayaran pajak, input data bisa dilakukan, sedangkan pembayaran pajaknya itu bisa dilakukan langsung, misalkan datang langsung. Atau pengambilan dokumen itu tidak dikirim, tapi diambil langsung. Itu kan bisa model seperti itu. Jadi ada batas mana yang bisa dilakukan secara online, mana batas yang tidak bisa dilakukan secara online, dan masyarakat harus datang ke sana. Itu contoh kapasiti. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya finansial. Kapasitasnya. Sumber daya finansial ini mencakup ketersediaan dananya, komitmen anggaran. Membangun infrastruktur yang besar, membangun infrastruktur, membangun sistem yang besar, itu kan membutuhkan dana. Pemerintah tidak bisa gayanya seperti di swasta. Oke, langsung kerjakan. Harus ada aturan-aturan yang memayungi itu. Jangan sampai nanti salah dalam hal pengembangan dan pembuatan sistem ini. Makanya dia harus selain punya anggaran yang cukup, punya waktu, dan punya kapasitas yang terkait tentang ruang lingkup sistem apa yang harus dikembangkan. Jadi kita tidak bicara penggunaan anggarannya tidak tepat waktu. Tapi yang pasti ketika kita mau mengembangkan aplikasi, sistem apapun, kita tahu bahwa di situ ada anggaran. Paling jelas adalah ketika kita bicara infrastruktur tadi. Mau di-upload di mana nanti servernya? Siapa yang buat? Kalaupun beli, siapa? Siapa kita beli di mana? Terus kemudian nanti servernya mau pakai apa? Nah, itu kan butuh dana, butuh biaya, butuh waktu. Maka sumber daya finansial ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting pada saat penerapan sebuah website. Nah, ini adalah dua elemen sukses ketika kita mau mengembangkan sebuah e-government. Kemudian yang ketiga, itu ada value namanya. Value. Nilai apa yang bisa kita dapat dari implementasi kesuksesan dari e-government. Pertama, manfaat. Ketika orang mengakses web itu, manfaat apa yang ingin kita peroleh? Misalkan, contoh, web itu bisa memberikan informasi tentang potensi daerah. Oh, ternyata daerah kita ini punya ini, ini, ini. Kalau kita mau cari tentang usaha, oke, buka aja situs webnya. Kalau saya mau cari ini, buka aja situs webnya. Nah, itu kita akan dapat informasi-informasi itu. Kemudian masyarakat juga dapat komunikasi. Nah, ini yang kemarin ada interact ya, tahapan kemarin kan. Tidak hanya web present, satu arah, tapi sudah mulai yang tahap kedua, sudah ada interaksi. Nah, interaksi ini ada nggak di sistem kita? Di sistem yang dikembangkan di website pemerintah itu ada nggak interaksinya? Interaksi itu bisa interaksi real time. Bisa juga interaksi non-real time ya. Misalkan, contoh, saya kirim email, kemudian beberapa menit, beberapa jam kemudian dibalas. Tapi tidak secara real time. Bisa jadi besok, menunggu dulu. Kemudian, masyarakat bisa memberikan saran, ataupun kritik, masukan-masukan terhadap pembangunan yang ada di daerahnya. Kemudian, pemerintah langsung merespon hasil dari itu. Nah, manfaat-manfaat yang ada di web, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya web itu, itu merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kesuksesan. Jadi, kalau misalkan kalian punya, kalau kita punya web, sebenarnya tidak hanya web pemerintah, web apapun yang kita bangun, value apa yang kita ingin dapatkan, itu harusnya dapat ini. Kalau kita bikin web penjualan, harus ada orang yang bisa, kita tidak hanya sekedar bisa menjual barang, tapi ada juga orang yang bisa komplain terhadap produk yang kita. Nah, sudah, kamu sudah retur lewat sistem. Itu mekanisme-mekanisme seperti itu, artinya manfaatnya bisa tergantikan, tidak perlu lagi langsung dilakukan secara manual. Kemudian manfaat yang berikutnya, itu adalah manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jadi, kalau kita mau ngurus surat-surat yang berhubungan dengan pemerintahan, masyarakat akan merasakan langsung, oh, manfaatnya seperti itu. Jadi, kita bisa mendapatkan banyak manfaat atau value dari adanya sebuah web e-government ini. Misalkan contoh gini, saya buka sebuah web. Ini contoh webnya perintah kota kabupaten. Kalau kita lihat di sini, ini kan lebih cenderung web present. Di sini sudah ada kontak, kontak tapi kontak apakah bisa langsung, bisa masuk kalau sudah ada kontak, sudah ada komunikasi dua arah. Tapi apakah ini langsung ke pemerintahan kota, atau enggak, kita belum tahu. Ini kan, kasu 119 kan ke nomor yang kontak langsung, seperti itu, yang public service itu. Ini ada kontak Twitter, kemudian Instagram, Facebook, dan segala macam. Di sini tidak ada login untuk masyarakat, tapi kita bisa tahu informasi. Misalkan, saya ingin tahu fasilitas tempat ibadah, pendidikan. Saya bisa tahu tempat pusat perbelanjaan, dan segala macam. Informasi ini bisa didapat oleh kita. Ini pariwisata. Coba kita klik kuliner. Maka kita mendapatkan informasi tempat-tempat. Nah, ini tempat-tempat pariwisata. Ada kuliner, nasi jamblang, gocang, atau gaduh misalkan ini. Ini web present dia. Dia menyajikan informasi terkait tentang tidak hanya profil, tapi juga ada pariwisata, fasilitas yang ada, serta informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Di situ sudah masuk semua di dalam web ini. Ini contoh. Contoh dari adanya tadi. Ini tadi manfaatnya. Berarti kita baru sampai web present, baru menampilkan manfaat yang kita dapat. Oke, masyarakat tahu tentang informasi potensi daerahnya di sini. Nah, komunikasinya ternyata dia masih komunikasi lewat telepon, terus tidak ada kayak chatting otomatik gitu ya, yang seperti itu. Nah, itu berarti artinya dia masih komunikasi, artinya masih ada delay ya. Kita telepon, baru diangkat. Tidak otomatik seperti itu. Kemudian, ini tiga elemen pendukung kesuksesan dari e-government. Kemudian, ada empat pilar. Selain kesuksesan dari e-government yang tiga tadi, empat pilar utama ini bisa menjadi salah satu ciri dari sebuah adanya e-government. Kalau kita sebut definisi dari e-government di pertemuan pertama, itu adalah penggunaan teknologi digital. Jadi, kata kuncinya adalah ada teknologi digital di situ. Nah, penggunaan teknologi digital itu bisa semuanya pakai teknologi digital, artinya tidak ada lagi yang dilakukan secara manual. Semuanya sudah komputerisasi, sudah menggunakan teknologi. Atau semi. Semi itu ada sebagian yang aksesnya bisa dilakukan online, ada yang tetap harus dilakukan secara manual. Nah, karena kalau kita bicara tentang penguasaan teknologi, maka kita butuh orangnya di sini. Siapa yang nanti pakai, siapa yang buat, aktor atau orangnya. Siapa yang buat, siapa yang memakai, siapa sebagai petugas operatornya. Ada tiga. Yang buat itu nanti si A dari perusahaan lain, atau dari pegawai di dalam kantornya. Kemudian siapa yang nanti menjalankannya. Menjalankannya adalah seluruh dinas-dinas misalkan. Kemudian siapa penggunanya. Seluruh masyarakat di kota, kabupaten, atau provinsi itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kata kuncinya pengguna teknologi digital. Kemudian yang berikutnya adalah mentransformasikan kegiatan pemerintah. Jadi bagaimana transformasi itu kan berubah ya. Kenapa ada film transformer itu kan berubah. Transformer itu kan berubah. Dari mobil menjadi robot. Berarti kalau transformasi, jadi bagaimana usaha pemerintah untuk mentransformasikan kegiatan. Yang manual itu menjadi yang online. Maka butuh proses. Bagaimana? Apa saja yang mau ditransformasikan? Oh, Pak surat-menyurat bisa, Pak. Oh, informasi tentang ini bisa dilakukan secara online. Oh, informasi ini nggak bisa. Nah, informasi-informasi mana yang bisa, yang mana yang tidak, itu menjadi prosesnya kita harus tentukan. Harus ditentukan dulu di mana. Itu pilar yang kedua. Jadi bagaimana menggunakan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah. Pada saat kita mentransformasikan, menubah dia menjadi dari manual menjadi online, maka kita butuh teknologi. Ini yang sering nanti kalian lakukan. Pada saat, misalkan Pak, saya bikin web perusahaan A, merubah dari manual menjadi online lewat program, itu kan menggunakan teknologi. Nah, teknologinya itu bisa saja hardware, bisa jadi software. Software buatnya, kemudian hardware itu nanti pakai komputer jenis apa, di-upload di mana, speknya seperti apa, misalkan. Jaringan internetnya di mana, kalau diakses secara online. Apakah intranet? Kalau intranet, berarti di mana tempatnya. Oh, ini offline Pak? Offline di komputer mana yang mau di internet? Nah, masing-masing teknologi ini dibutuhkan pada saat melakukan transformasi kegiatan tadi. Nah, kemudian setelah kita tahu, setelah kita tahu teknologi orangnya siapa, prosesnya seperti apa, teknologi, kita butuh resource apa yang dibutuhkan. Resource itu contohnya gini tadi, web ini tadi. Pada saat kita mau membuat webnya tentang pariwisata, ini ada link pariwisata ini, atau tentang tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, tempat pusat perbelanjaan. Nah, pada saat kita bicara tentang pariwisata saja, contohnya ya, kita ambil satu. Keraton-keraton ini ya. Maka kita butuh resource-nya kan? Nah, foto, video, alamat, informasi, tulisan, dan segala macam. Ada link lokasinya, dan segala macam. Itu dibutuhkan, membutuhkan resource. Nah, resource-nya didapat dari mana? Siapa yang melakukan resource itu? Sumbernya dari mana? Resource itu bisa jadi, siapa orang yang menjadi subjek yang akan kita gunakan sebagai sumber untuk membuat ini? Maka, pilar yang ini tadi, pilar yang keempat resource ini, terkait dengan, tidak hanya terkait dengan resource-resource internal, tapi juga terkait dengan proses apa. Kalian, kita misalkan contoh real lah, kayak gini. Pak, saya mau bikin aplikasi penggajian, web penggajian. Di mana pertanyaannya? Oh, di perusahaan apa? Apa saja informasi gajinya mau ditampilkan? Nah, apa saja itu tadi adalah resource yang dibutuhkan untuk membuat proses itu. Oh, Pak, resource yang dibutuhkan adalah berapa banyak pegawainya, berapa banyak, berapa besar gajinya, gaji pokoknya, berapa lah, bagaimana cara dia ngitung, itu proses. Resource-nya apa lagi yang dibutuhkan? Oh, ini, ini, ini. Nah, resource sumber-sumber ini nanti akan digunakan pada saat mengembangkan sebuah sistem e-government, kalau di dalam pemerintahan. Oke, itu tentang dua hal. Yang pertama tentang elemen pendukung kesuksesan, dan yang kedua adalah tentang pilar utama dalam mendukung e-government. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Belum? Lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang domain e-government. Kalau kita lihat gambar ini, di sini ada lingkaran ini adalah e-administrasi. Semua kata-kata ada e-nya depannya. E-government, E-administrasi, E-society, E-services, E-citizen. E itu kan elektronik. Ada namanya administrasi. Kalau disebut e-administration, artinya adalah bagaimana merubah kegiatan administrasi menjadi bentuknya dalam bentuk digital, dalam bentuk online kegiatannya. Nah, kemudian ada e-society. E-society ini kan adalah kumpulan masyarakatnya. E-society. Bagaimana mendigitalisasi atau meng-online-kan kegiatan e-society dari masyarakat ini. Begitu juga services. Services layanan-layanan yang biasanya. Misalkan contohlah di kampus ya, kalau kita ke kampus. Pak, saya mau legalisir. Misalkan kalian sudah di Jakarta, sudah kerja di Jakarta, atau kalian sudah di luar negeri, misalkan. Atau ada di mana. Apakah harus datang? Kalau hanya legalisir datang, sayang sekali kan? Sayang ongkosnya maksud saya, ongkos transportnya. Nah, cara pertama, bisa saja dokumennya dikirim. Cara pertama, dikirim dokumennya. Kalau dikirim seperti itu, prosesnya online-nya di mana? Tidak ada. Cuma proses pengiriman dokumen saja yang dilakukan. Kayak kita surat-menyurat. Sudah terima suratnya, kita stempel-stempel-stempel, kirim balik ke alamat kamu. Itu yang biasa kita, yang sering dilakukan kalau untuk orang-orang yang jauh. Seperti itu ya, jauh dari tempat asalnya. Kalau kita mau bikinin e-services layanan legalisasi ijazah tadi secara online, gimana Pak? Bisa saja. Orang yang membutuhkan itu bisa saja mengupload dokumen yang dia butuhkan. Dokumen yang dia butuhkan itu apa? Dia bisa scan ijazahnya, dia bisa scan transkrip nilainya, terus kemudian dia email, atau dia masuk upload ke dalam sistemnya, e-services tadi. Nanti di bagian petugas, dia lihat, ada notifikasi, ada orang yang minta legalisasi. Dicek dulu keabsahannya, benar enggak dia ini alamat, orangnya benar enggak, kontak personnya benar, apa tidak di verifikasi benar. Kemudian baru masuk ke digitalisasinya, seperti apa legalisasinya. Apakah di print, terus kemudian di tanda tangan manual. berarti ada proses untuk merubah bagaimana proses transformasi dari tanda tangan manual menjadi tanda tangan digital. Dari cap manual menjadi cap yang digital. Bagaimana membuat proses servis itu menjadi online. Setelah selesai, dikirim kembali ke orangnya. Begitu juga untuk e-citizen kepedudukan. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, sebenarnya ada yang saling tumpang tinggi, saling bersinergi di sini, saling mengiris administrasi, ada juga e-society, ada juga e-services. Automasi dan komputerisasi itu. Contoh e-administrasi. Tugas-tugas administratif dan generasi koneksi strategis antara proses internal, departemen, dan komputer. Jadi ketika kita bikin surat administrasi, kita tetap masuk ke dalam layanan kependudukan. Layanan kependudukan juga masuk ke dalam masyarakat yang menutupkan. Jadi ada saling, istilahnya bukan tumpang tinggi harusnya, ini saling beririsan antara domen-domen yang berbeda di sini. Begitu juga untuk e-citizen, servis apa yang dilayani. Layanan itu terotomatis. Kemudian e-society. Jadi kalau misalkan kita mau melampaui batasan hirarki ini, misalkan kalau Pak saya butuh izin dari kepolisian, oke, kepolisian tinggal akses sistemnya. Jadi nggak perlu dulu, misalkan gini, ada cek dulu kepolisian, surat keterangan baik. Kita datang manual, nanti di-upload. Jadi nggak, kita cukup nginput, nanti pihak kepolisian tinggal akses datanya. Ketika kita butuh surat kesehatan, kita nggak perlu datang ke sana. Kecuali kalau misalkan mau di-cek, memang mau cek kesehatannya seperti itu. Datang nggak di itu. Tapi kalau kita cek kesehatan di sana, dia cukup nge-cek di situ. Ketika dia cek bener nggak dia lulusan kampus ini, ada sistem yang masuk ke dalam sistem pendidikan, dia ngambil datanya. Oke, dia cek. Ini melampaui batas-batas hirarki dan birokrasi. Jadi antar lintas kantor-kantor pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil, itu bisa saling terkoneksi. Itu yang e-society tadi. Domain-domain di government ini. Dari tiga ini atau empat ini, kalau kita lihat, ini adalah domain-domain dari sistem yang dikembangkan oleh pemerintah, yang ada di e-government. Apakah dia cenderung e-administrasi? Apakah cenderung e-society? Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang di minggu kemarin, kalian sudah mengakses web e-government. Silahkan dicari web e-government-nya. Pilih apa. Nah, ini ada dua software yang bisa dipakai, dua aplikasi yang bisa dipakai untuk melakukan tools terhadap website. Ini contohnya. Saya buka web. Yang pertama adalah ini. Linknya ada di screamingfrog.co.wspider. Nanti di-download. Ini karena kita pakai versi free, ada batasan. Ada batasan waktunya. Nanti kalau sudah selesai, tidak bisa dipakai lagi, tinggal di-uninstall. Nah, ini screamingfrog.co.wips. Kemudian software red 8 adalah GTmetric. Nah, GTmetric ini untuk mengetahui seberapa cepat website kita loading dan mencari informasi-informasi terkait tentang performance-nya, kemudian klasifikasi webnya seperti apa. Contoh tadi ya. Ini contoh saya ambil yang webnya pemerintah tadi. saya pindah ke Gmetric, saya tinggal ketik disini, tinggal tes, kita tunggu prosesnya, dia akan mencari, dia akan tes informasi yang dibutuhkan ini, kita tunggu, jadi nanti pada saat kita loading, pada saat kita tampilkan, nanti dia akan muncul, disini ada informasi Gmetric grade-nya, ada Grip F, jadi A, B, C, D, dan segala macam, ada performance-nya 31%, strukturnya 45%, struktur web-nya ini, ini performance-nya, kita bisa lihat summary-nya disini, performance-nya kita lihat, speed index-nya seperti ini, informasi ini bisa, performance ini bisa baik atau tidak, bisa dilihat dari penjelasan ini sebenarnya, kalian bisa cari informasinya, pengalaman yang baik adalah kurang dari 2,5, kalau disini, pengalaman yang baik adalah 0,9 detik atau kurang, ini 0,3,2 makanya warnanya merah performance-nya, makanya performance-nya agak di bawah 50% disini, speed index, kalau bisa 1,3 atau kurang, ini 4,9 di atas, informasinya. Kemudian strukturnya, kita bisa lihat di dalam ini, strukturnya dia akan mengakses, jadi ada resource-resource dari luar yang di-download, ini membutuhkan waktu untuk mendownload-nya, jadi agak pada saat kita buka, kita butuh yang, misalkan saya yang akses jQuery, jQuery kan ada di web-nya jQuery, itu agak bikin lama disitu, ini medical, media, low, 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 ini ada tentang strukturnya, ini waterfall-nya, graphic-nya, informasinya, tml bisa dilihat, ini CSS yang dipakai, link-nya ini semua, kemudian video ada enggak, oke, disini apakah ada video yang bisa dibuka, terus story, mungkin yang dipakai adalah summary, performance, struktur sama waterfall, ini ada kelompoknya, disini grid, ini, how fast your page loaded for user, and how well it built for performance, dan bagaimana membuatnya pada saat dibangun itu, performance-nya seperti apa, ini contoh informasi yang pertama tentang geometric, ini bisa kelihatan performance-nya disini, nanti bisa di-download, ini bisa di-fullscreen-kan, oke, paham ada yang ditanyakan? ada yang ditanyakan? jadi, yang pertama ini, gampang dia, tinggal kalian buka GTmetric, kalian tinggal buka GTmetric, tinggal masukkan web-nya, tinggal masukkan web-nya, apa yang mau dibuka? cari yang web-nya pemerintah, yang kemarin tugasnya, kemarin pihak, ya, yang kemarin itu, tinggal kita ketik disini, kita teksi, itu untuk yang pertama tentang GTmetric, jadi GTmetric ini adalah tools yang bisa digunakan untuk melihat performa sebuah web, performa sebuah web, nah, kebetulan kita pakai web-nya adalah web pemerintahan, untuk ngecek ini, yang berikutnya, web yang kedua, ini ya, di-download sama kalian, kalian lakukan instalasi, nah, ini contoh saya sudah instalasi ini, nanti tampilannya gini, sama seperti tadi, tinggal kita klik disini, kita paste link web-nya ini, kita tinggal start disini, kita lihat ya, dia akan meng-crawl, crawl itu adalah mencari informasi apa yang ada di web itu, itu dicari semua media, nanti kita lihat disini, informasi apa yang bisa ditarik oleh dia, nah, ini keluar nih informasinya ya, seperti ini, ini baru 2%, 5%, sampai 100%, tunggu sampai 100%, ini bisa dipakai oleh kita untuk melakukan, melihat struktur apa yang bisa dilihat dari web. kalau misalkan kita sudah melakukan proses ini, seperti di slide itu tampilannya, ini belum kelihatan, ini 25%, nah, ini kalau yang akses ini, kalau yang model ini, dia tetap butuh internet ya, jadi tetap dibutuhkan, karena dia mencarinya secara online, jadi harus kita punya internet, untuk bisa menarik data-data ini, oke, nanti kita tunggu ya, nah, kalau kita lihat disini, ini web internalnya nih, 86% adalah HTML, ada JavaScript-nya disini, disini ada CSS, disini ada gambar, gambarnya itu adalah 6 gambar, 7 gambar, ada PDF-nya juga, kita tunggu dulu ya, sampai selesai serasa sesen, ini saya coba tarik, nah, ini adalah alamat-alamat yang ada di dalamnya, alamat-alamat yang ada di dalam web itu, dia akan buka sendiri, akan cari sendiri, ini tadi adalah, bagian ini adalah overview tentang, apa saja yang ada di dalam web itu, ada HTML, ada JavaScript, ada CSS, ada flash-nya, kelihatan disini, oh, HTML ada 121, kemudian disini ada adres-adres, berserta konteknya, tuh, kelihatan ya, tuh, judulnya ini, ini ada informasi ini, bisa dilihat disini, ukurannya juga kelihatan, word countnya kelihatan, semua informasi yang tentang ada di web itu, bisa kita ambil semua datanya disini, bisa kita tampilkan, tapi, kalau misalkan webnya tertentu tidak bisa, misalkan cuma dua, apa muncul disini, tidak sebanyak ini, ganti, silakan ganti, jangan pakai web itu, siapa tahu, itu dikunci sama mereka, jadi bukan diakses secara publik, tapi terbatas di dalam online, hanya lokal misalkan, ini ada internal, ini eksternal, internal itu adalah, akses-akses web yang ada di dalamnya, link-link menu nya, contoh misalkan ini, contoh yang ini tadi, internal itu, misalkan tadi ini, pemerintah kota tadi mana, ini internal nih, pariwisata, daya tarik pariwisata, ini adalah menu internalnya dia disini, kalau dia membuka akses keluar, kalau misalkan dia eksternal, berarti di luar, ini aksesnya nih, biasanya library-library ini, kantor kula, cerobon.co.id, artinya akses keluar, akses keluar itu ini contohnya, saya buka informasi layanan, saya klik ini, misalkan ini, dia buka web baru, link-nya link baru, artinya apa, artinya ini adalah, web di luar, contoh ini klik, misalkan kita punya web, saya punya web, web pribadi, terus di bawahnya itu ada, saya tulis nih, detik.com, kalau kita klik detik.com, dia merefer ke halamat, web detik.com, itu artinya eksternal, kan bukan ada di, bukan detik.com itu ada di website, tapi saya cuma nambahin hyperlink, biar orang akses, detik.com, nah ini contoh, jadi kalau kita klik yang link tadi itu, kita klik, oke, kita tutup ya, kalau kita klik link yang tadi, yang ini, link yang pemerintahan tadi itu, tadi itu ya, klik ya sama saja, oke ini, kalau saya klik ini, ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di luar, kontak kontak, ya, oke, jadi, informasi di sini, bisa di, bisa di, ini sama kalian, bisa kalian, apa, cari, apa saja yang kita butuhkan di sini, ini contoh eksternal, kemudian security-nya bisa kelihatan, ya, kemudian response code-nya, URL-nya, URL apa saja, page title-nya kelihatan, masing-masing, masing-masing link alamat, ini page title-nya tuh ini, kelihatan informasi, meta description-nya, meta keyword-nya, H1-nya kelihatan informasinya, image-nya, nah image-nya ini bisa kita lihat, bisa kita lihat ini, format-nya, gambar-gambarnya itu ada di sini, ini kelihatan di sini ya, gambarnya, ini format-nya, dan informasi lainnya ya, silahkan diakses sama kalian ini, dicoba, nah, yang bagus dari, dari penggunaan software ini, di bagian menu visualisasi ini, kalian klik yang cruel, cruel tree graph ini, dia nanti akan buka, nah muncullah ini, nah ini saya buka, tuh, struktur webnya kelihatan di sini, ya dari depan, nah ini kelihatan nih, dari depan sini, terus ada sub publikasi, kemudian ada sub ini, terus sub-sub lagi di dalamnya, ada pdf, ada apa-apa, ini bisa kelihatan semua, jadi ketika kita, kita punya sebuah web, nah ini, cerbon.go.id, dia punya banyak macam-macam di sini, ada sub-menu ini, tuh, ini, dukungan pemerintah pusat dapat digilirat ini, tahun ini, ya, ini kita lihat contoh yang lain tadi, tuh, e-clipping, info covid, nah info covid ini kita lihat ya, ada di link, gimana nih, oke, disininya coba kita buka web utamanya, tuh, info covid, info covid tadi ada nggak di sini, oke, disini, e-clipping yang tadi itu, coba ke atas ada info covid, nah ini info covid itu yang ini ya, publikasi ini, antara covid ini, pusat koordinasi ini, kalau di link, klik kayaknya dia lari ke, coba, mana covid-covid, ya, info covid kita cari di bawah, oke, ada di sini, jadi, ini web web yang ada di luar, nah biasanya muncul di sini, ada link-link yang kayak gini, dia muncul, ya, jadi pada saat kita mengakses web itu, dia dapat informasinya, ini struktur ini, kelihatan, tuh file-file nya kelihatan, jadi file rp ini, ada file ini, pdf ini formatnya, terus kemudian di sini, ada informasi, kalau kita bingung tentang gambar ini, ini bisa di save ya, file save, save nya kemana, bentuknya spg dia gambarnya, misalkan saya save ya, ini di sini, copy di sini, save, ini bisa kita zoom, bisa kita lihat, ini contoh visualisasi, dalam bentuk panas seperti ini, struktur website, kalian bisa coba ini, ya, tapi enggak semua web ya, kadang-kadang ada yang muncul, ada yang bisa tergantung, ada yang dikunci sama mereka, ada yang, ini, yang bisa kita pakai nanti sama kalian, bisa dilihat, tuh ya, dari menu visualisasi, dari menu visualisasi, kemudian scroll tree graph, atau pakai yang ini, directory tree graph, nah, ini sama aja, kayak tadi, tuh, ya, jadi ada sub nya lagi, di dalam ini, ini, ya, jadi kalau saya klik ini, ini contoh nih, saya klik ini, Cirebon kota, terus kemudian pemerintah, tadi saya buat yang ini, profil, menu profil, profil itu nanti ada PC misi, ada lambang, coba kita lihat, di sini ya, ini, profil, ada PC misi, moto, lambang, pemerintahan, tentang Cirebon, ngekila Cirebon ya, nah, di sini, kalau kita lihat, informasinya, tuh, PC misi, lambang, nah, sejarah, ada sub lagi sejarah ini, kalau saya klik sini, ya, nah, dia baliknya ke sini, saya misarin dulu ya, kelihatan, profil, kalau saya klik, dia tutup, tuh, profil bisa saya klik nih, ada PC misi, ada, ada lambang, ada sejarah, sejarah saya klik, ada cerita rakyat, ya, kemudian moto, begitu juga, pariwisata yang tadi, pariwisata tadi, pariwisata itu ada yang kesenian daerah, ada wayang Cirebon, tempat wisatanya apa, hotel penginapannya apa, restorannya apa, ini otomatis akan membentuk, grafik, grafnya, tuh, kelihatan kan, oh, buat menganalisisnya tuh, sedalam apa dia, berapa level ini, kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat, berapa level ini, kedalaman sebuah web ini, ini yang paling dalam tuh ini, yang paling dalam, ini kan level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, berarti 6 level di dalamnya itu, yang ini kan cuma, 1, 2, 3, 4, 5, ini yang paling dalam file-file-nya ini, tuh, ada file yang bisa di download, ya, oke, nah ini bisa dilihat, cara menganalisis web, tuh, ya, bisa kelihatan, ini menarik, kalau nanti pada saat bikin project, ya, pada saat bikin skripsi, atau pada saat bikin web, terus kemudian minta ditunjukkan, bikin struktur implementasi web-nya tuh, bikin struktur menunya, udah ini aja di capture, langsung dapat informasinya, ya, jadi nggak usah, nggak usah dibikin manual, kayak gitu di capture, ini udah langsung kelihatan semuanya, tinggal informasi di klik, ini klik, klik publikasi, tuh, dia sembunyi nih, Pak, ini kebanyakan, ya sudah ini tutup nih, dia akan tutup sendiri, ini kita klik nih, titik lingkaran, dia akan sembunyi, kebanyakan biar nggak banyak, biar nggak bingung ngeliatnya, ini bisa kita simpen, ini bisa saya klik nih, tuh, saya klik lagi di sini, saya klik lagi di sini, dia akan sembunyi tuh, saya klik lagi di sini, saya klik lagi di sini, tuh, semuanya jadi satu titik, klik sini semua, tuh, muncul lagi, ini klik lagi di sini muncul, klik di sini, ini, ini tutup, tutup, bisa dilakukan proses sama kalian di sini, oke, ini bisa saya save, sama seperti tadi, save lagi, SPG dia, ini ya, atau kalau misalkan mau lagi, pakai visualisasi yang melihat ininya, ini yang ketiga, nah, model gini, model lingkaran gini, saya misalkan, sama seperti tadi, bentuknya cuman dia, bentuknya lingkaran aja, lebih, apa istilahnya, bahasanya, kalau orang di cafe itu, lebih bagus ya, tampilannya tuh, kelihatan di sini, kalau saya klik ini, jadi satu hilang, saya klik di sini, keluar semua lingkaran, sama sih, ya, bisa dibisarin sama kita, ini bisa di klik, cuman ini, kalau mau bagus, simbolnya dikeluarin, bisa nggak dikeluarin, ini coba, ini saya tarik ke sini, dia balik lagi kan, kalau ini nggak berarti, nggak bisa ditarik tuh, nggak bisa, dia harus, dia ngumpul di satu, satu lingkaran seperti ini, sama seperti tadi, bentuknya aja berbeda, kalau tadi, bentuknya seperti tree gitu, kalau ini dia bentuknya, seperti ini, menu e-clipping, isinya ada ini, ingin tahu isinya apa, tinggal ditunjukin, dia akan muncul di sini, informasinya, yang pertama adalah, URL-nya, titelnya apa, terus H1-nya apa, crawl depth-nya, ya, kedalaman crawling-nya, seperti apa, kedalamannya, ini crawling-nya, kelihatin, ada crawling depth-nya, ya, ini contoh, atau yang keberapa, berarti yang keempat, yang di bawahnya, ini, nah, kalau saya sih, yang paling suka itu saya ini, sama yang tree, bentuknya seperti, kembang itu ya, kelihatan di sini, ya, kelihatan di sini, jadi kalau kita pindah-pindahin tuh, jadi seolah-olah dia, pindahin di sini, balik lagi gitu ya, nah, itu ya, oke, ini semua link-nya nih, yang link-link kalian ini adalah, titik-titik halaman yang ada di situ tadi, oke, kalau kita tarik ke atas, bentuk lagi dia di sini, ada hubungannya, tripod-nya, kelihatan, ini adalah contoh, Forged Directed Directory Tree, ya, masing-masing punya, perbedaan, dari yang ada di sini, ini ada nggak ini, nah, ini contoh, ya, ini bisa dipakai jadi sebagai, apa, istilahnya kayak banner-nya, ini link-link answer nih, text-nya nih, jadi bisa dipakai, oke, kemudian, yang berikutnya adalah, body text-nya, ini nggak ada, nggak bisa, berarti cuma 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sama ini, ya, ini semua informasinya, bisa dipakai oleh kita, untuk melakukan analisis, nanti kalau udah dapat ini, tinggal kita analisis, seperti itu, oke, sampai sini, ya, materinya, nah, tugas kalian nanti, berdasarkan 2 aplikasi tadi, ya, pertama kalian, saya minta, akses 2 website pemerintah daerah, ataupun dinas-dinas, jadi nggak usah, nggak usah yang, apa, yang di luar, cukup yang di, ada di, apakah di Kuningan, Cerebon, apakah Bandung, ya, seperti itu, ya, terus dinasnya, ditulis link website utamanya itu apa, kayak tadi kan, saya ngambil yang Cerebon Kota, ya, gunakan 2 tools tadi, yang Screaming Frog, sama yang GT Metric, hasil dari 2 tadi, nanti Capturing, jadi yang jawaban soal A ini, 3A ini, struktur web dari website, dan kategorinya, itu didapat dari software yang pertama ini, tapi kalau kinerja website, dapatnya dari GT Metric, jadi kalau kita mau menghitung, mau menganalisis kinerjanya, kita pakai software GT Metric, tapi kalau kita mau melihat struktur webnya, apa saja isinya, kita pakai yang Screaming Frog ini, nah, semuanya itu, nanti kalian saya minta di screenshot, webnya apa, screenshot yang A, screenshot yang B, nah, kemudian tentukan dan berikan penjelasan, kira-kira, domain apa yang dibangun dari web itu, contoh Cerebon Kota tadi, itu kan lebih cenderung, kan dia informasi ya, berarti kan dia bisa masuk ke, bukan E-administration, karena nggak ada administrasi di situ, hanya informasi biasa saja, bisa jadi masuk ke dalam E-society, kenapa? Karena ada informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, lewat pariwisata, ada yang dari masuk lagi, bisa juga di E-services, E-services nggak mungkin nggak kelihatan ya, karena kan layanan-layanannya kan, oke, layanan-layanannya bisa dilihat di sini, contohnya, saya mau buka layanan, nah ini layanan-layanannya, info pajak saya bisa dapat nih, jadi E-services bisa masuk di sini, jenisnya. Oke, saya mau tahu Pak, peraturan undang-undang apa saja yang ada, terutama yang berkaitan tentang, yang ada di Kota Cerebon, nah ini kelihatan nih, GDAHI, jaringan data hukum, produk hukum, ini peraturan wali kota nomor sekian, peraturan wali kota sekian, saya bisa cari di sini, perda, raperda, perwali, perwali itu peraturan wali kota, dan segala macam, itu bisa saya cari di sini, nah ini informasi-informasinya bisa kita cari. Sebenarnya, ini bisa menjadi peluang bagi kalian, kalau kalian misalkan, Pak, saya mau magang nanti Pak, kalau misalkan nggak dapat yang didikti, magangnya di pemerintah, nah ini, subjek ini, ketemu di bagian ini nih, bagian hukum dan HAM, nah itu tinggal ngelolahin, ngerapiin sistem-sistem, metode-metode yang ada di sini, ya ini kan jadi peluang nih, nah ini bisa aja dipakai, di copy, pindahkan ke tadi, software tadi, bisa juga kayak gitu, dilihat kinerjanya tadi, misalkan pakai yang ini tadi ya, misalkan ini, kita kan bisa ganti ini, kalian bisa lakukan pengulangan teks, misalkan ini, kan bisa diambilin, ini berarti JD ya, khusus ini, kelihatan bisa nggak dianalisis sama dia, ini prosesnya ya, patching, kemudian, kemudian, oke, analisis, lifehose, report, terakhir reporting, oke, channel report, nanti keluar informasinya, tuh, metriknya E, ya tadi F ya, ini E, tuh, performance-nya, nggak tahu nih, lebih tinggi apa lebih rendah, oke, lebih tinggi daripada yang website utamanya, tuh, ya, nah ini, yang di capture sama kalian, ininya nih, diambil nih, ya, kalau mau diambil, summary-nya boleh juga, misalkan ini ya, satu-satu, jadi cuma meng capture sama itu ya, nah nanti dari situ, kita bisa lakukan analisis, tentukan domain apa, ya, berikan penjelasan dari dua tadi, lakukan perbandingan kinerja, misalkan satu pak, website-nya satu kinerjanya, 50, satunya 60, bandingkan, ya, seperti itu, oke, dari saya itu, ada pertanyaan? yang diambil, yang diambil, yang diambil, yang diambil, ya,